Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wassalam dihudurikum Welcome back to my channel Selamat datang kembali di Bukan dokter hewan, cerita inspiratif seputar bunga hewan Selamat datang juga di Kandang, Kambing Burja Dan juga Domba Dorsip di Bedali Lawang Malang Kali ini teman-teman Ini para peternak semuanya disambut langsung Ketika masuk di Kambing Burja Beramatkan lengkapnya di Jalan Yosudarso Setran, Bedali Lawang Malang Dengan sistus website www.kambingburja.com Dengan telepon yang nanti Insya Allah saya cantumkan juga ini Sudah bersama owner daripada Kambing Burja Pak Alek ini Selamat siang Pak Alek Selamat siang Mas Apa kabar ini Pak Alek hari ini? Baik, luar biasa Luar biasa sekali Pak Alek hari ini ya Pak Alek Kita mohon izin sekalian untuk sharing-sharing Dan bertanya-tanya ini Pak Yang saya jumpai fenomena-fenomena di lapangan itu Tentang bagaimana maraknya Impor kambing Domba Khususnya jenis bur Dan juga dari Domba-Dorper untuk jenis Dombanya Ini apakah ke depannya dengan banyaknya impor seperti ini Cepat, lambat penurunan harganya signifikan atau enggaknya Jadi kalau harga itu kan relatif ya Antara masing-masing peternak itu Bisa menilai harganya sendiri Kalau jenisnya bagus Mungkin dibandingkan dengan temannya Ya dia bisa berani memuka harga lebih tinggi daripada temannya Tapi memang kalau kita melihat trennya sekarang ini Ketersediaan Domba-Dorper sekarang ini Sudah jauh lebih mudah Dibandingkan dengan sebelumnya Yang mungkin harus inden dulu Ke sebuah peternakan dan sebagainya Kalau sekarang hampir ada di stok semua Nah dengan tren yang hampir ada di stok semua ini Harapannya kami sebagai salah satu impornya juga Maka kita juga harus secara bedasana melihat Kalau teman-teman ini semua sudah Banyak betinanya yang masing-masing di kandang Ya harapannya kita Dicoba atau mencoba untuk tidak impor lagi Lebih memberdayakan yang sudah ada populasinya sekarang Supaya Peternak-peternak yang baru import Baru merasakan manisnya Peternak ini Tidak sampai juga mengalami Babel harga Jadi harganya lagi turun gitu ya Lagi turun Turunnya bukan karena Trennya turun Tapi supply yang dimannya lagi Tidak cocok Jadi supply-nya banyak Dimannya Tidak terlalu stabil Nah itu yang menyebabkan Saya rasa semua ternak Semua barang kan juga sama Pasti akan terkoreksi harganya Tapi kembali lagi Sama-sama terkoreksi Arahan kami adalah Himbuan kami ya Ayo kita satu sama lain Jaga kualitas Ya karena dengan kualitas yang terjaga Genetik juga yang terjaga Baik lewat recording yang benar Pedigree-nya juga Pedigree yang Apa namanya yang bagus Dan sebagainya Maka Harganya juga lebih stabil Dibandingkan dengan Peternak lain yang mungkin Mungkin kualitasnya Produksinya Lebih jelek Daripada yang kita punya Maka itulah yang menjadi Salah satu Nilai poin Nilai keunggulan Dari kalian yang berproduksi Jadi di tengah Membludaknya Supply Kalau kita produksi Ternaknya bagus Maka Jangan khawatir Kita pasti bisa memberikan Harga yang tepat juga Atau harga yang kompetitif Buat Peternak-peternak lain Yang membutuhkan Jadi bisa dikatakan Ketika datangnya Sama-sama Grid-nya bagusnya Tapi nanti Di pemeliharaan Kualitasnya berbeda Tentang perawatannya Dan lain sebagainya Itu Untuk kualitasnya Bisa menurun juga Pak Lengi Nah itu uniknya Gini Kalau barang Kan bisa Beli Simpen Jual Kualitasnya tidak berubah Betul ya Tapi kalau ternak Walaupun Anda beli Semahal apapun juga ternak Atau semurah Apapun juga ternak Kalau pemeliharaan Tidak maksimal Ya hasil pemeliharaannya Itu yang merefresikan Nah yang cilakanya adalah Sudah belinya Kualitasnya kurang bagus Genetiknya kurang teruji Pemeliharaannya kurang bagus juga Pasti tidak bisa bersaing Nah itulah yang menjadi fenomena Kok kesannya Harganya Turun Ya mungkin Kalau bersaing Di segi kualitas Tapi kalau Sudah Ya sedang-sedang aja lah ya Misalnya tidak harus Tep 4, Tep 5 Tep 3 aja Tapi Pakannya bagus Teman-teman telaten Pemeliharaan bagus Kesewanya dipeliharaan dengan baik Hasilnya juga bagus loh Nah bisa bersaing Bersaing dan nilai jualnya Tidak turun Nilai jualnya masih stabil Iya masih stabil Jadi sekarang ini kita Di tengah persaingan yang sudah banyak Breeder yang memproduksi Dorper Ayo kita bersaing secara kualitas Jangan bingung dengan harga Harga nanti akan terbentuk sendiri Masing-masing farm Dengan kualitas yang sama Grid yang sama Karena pemeliharaannya berbeda Bisa beda harga Ya Bisa beda harga Nah tinggal kebutuhan Mungkin kalau kebutuhan mendesak Ya dimurahin aja lah Supaya cepat terjual gitu kan Itu semua tergantung PU butuh uang Harganya pasti lebih turun Dan itu akhirnya mempengaruhi Bagi peternak-peternak Khususnya yang masih pemula Pak Dan mereka itu Mindsetnya sudah Oh ini sudah memludak Harga-harga akan turun Saya akan memulai ternak Jadi ragu-ragu Seperti itu Harusnya mereka bersikap Seperti apa Betul Gini Kalau sebelum-sebelumnya Sudah pernah saya ingetin Paling gampang nih ya kan Kalau ngitung Jual belinya ternak Import Beli 30 juta Misalnya induknya Gitu kan Paling satu kali produksi Anaknya dijual hampir sama 30 juta Karena peternak itu Tendensiusnya Kembali cepat Kembali modal Ibunya Sebelum ibunya Keburu mati Misalnya Nggak ngalup Tapi kalau kita Kita ingin jangka panjang Ya mungkin Nilai ibunya Di Cecil ya Tahun ini 10 juta Tahun depan 10 juta Tahun depan lagi 10 juta Jadi seakan-akan Tiap tahun ada biaya 10 juta Tabungan untuk nganti ibunya Betul kan ya Biaya pakan kurang lebih 3 juta lah Itu sudah maksimal Sudah bagus Sudah 13 juta kan Modalnya Nah mau dijual berapa 15 Cuma utung 2 juta 20 juta Cuma utung 7 juta Dan sebagainya Nah ini yang harus Dijar mati oleh pemain-pemula Jadi kalau orang yang sudah Pernah bertenak Mulai 2018 Seperti kami Atau 2020 Yang sudah berapa kali Bertenak Sudah kembali modal Seakan-akan Harga pertinanya Ya sudah siap fight Karena kan HPP Cuma tinggal 3 juta Iya betul kan Mau jual 10 juta Ya kalau tega Ya bisa Karena modal ibunya Kan sudah kembali Mulai tahun 2018 2019 2020 Sudah kembali modal ibunya Sekarang tinggal Nikmati hasilnya Mau berpenghasilan berapa Modalnya 3 juta Nah itu yang Membuat teman-teman yang Masuk baru Membeli harap baru Entah beli paketan baru Apa segala Harus Lebih ikat pinggang Untuk di tahun-tahun awal Ya Supaya bisa bersaing Bisa bersaing gitu ya Untuknya Untuk akhirnya Prodiktifitasnya bagus Perawatannya bagus Dan sebagainya gitu Nah betul Harapannya Sudah bersaing harganya Ya Harapannya Pemelialan juga bagus Karena kalau harga Sudah bersaing Eh pemelialan Tidak maksimal Ya tambah Poncos ya Dan itu nantinya Kalau sama-sama Bagusnya Tidak Berpengaruh Terhadap produktifitasnya Ini khususnya Untuk F1 F2 Dan kedepannya pak Jadi gini Kalau kepingin Kita bersaing Pastikan Kita Memaksimalkan Atau mengefisiensikan Biaya produksi Ya Rumputnya Ya kan Jangan mahal-mahal Paling nggak mungkin 450 rupiah Atau 350 Jangan dikasih tepun Yang seharganya 1.500 Misalnya per kilo Berarti kan sudah Hemat Pakan Kalau pakan mungkin Tidak bisa dihemat ya Pakan kebutuhan gitu Obat-obatan Ya kan Atau mungkin Kedingritnya Hasil perkawinannya Misalnya harus 2 Harus 1 150 persen Dan sebagainya ya Dan yang paling penting Berat capek Ataupun juga Berat pada waktu Penjualannya Jadi umurnya itu Harus sesuai Intinya Sebaik mungkin Kondisinya Agar bisa bersaing Di tengah ketatnya Petenak-petenak Yang semungkin Sudah Bertenak Sejak 2018 2019 2020 Sekarang pasti Mulai berani Menjual harga Di bawah 25 juta Misalnya Atau di bawah Intinya berani Bersaing lah Dengan melihat kembali HPP-nya berapa Sebelumnya Jadi tetap Tengaruh itu ya Peluangnya masih ada Tapi mungkin Tidak Untungnya Tidak sebesar Di awal-awal Di waktu kita Mulai importasi 2018 Siap Itu untuk Perkembangan F1 Dan lain sebagainya Dan itu semuanya Bukan hanya Perawatan Pemeliharaan Tetapi Tadi sudah Disinggung tentang Pakan Terkait kandang Harus memang Memenuhi standarisasi Pemeliharaan Kambing Dumbah Betul Jadi perhatikan sekali Cash One-nya Dalam program Perkawinannya Untuk F1 F2 Karena semakin banyak Yang merurusi Ya sekarang juga Pelan Tapi pasti Harga harus mulai bersaing Kalau dulu mungkin Arogan F1 jual Rp1.000 Sekarang tidak ada Sudah banyak kok Yang jual mungkin Rp70.000 Rp75.000 Gitu ya Dan sebagainya Nah Jadi masing-masing Petenak Sekarang Adu Bukan adu harga Tapi adu kualitas Di tengah Harga yang juga bersaing Jadi ini sekarang Dua sisi kan Kalau dulu kan Udah Bersaing kualitas Tapi harganya masih premium Sekarang harga Udah gak bisa premium lagi Sudah bener-bener Tight sekali ya Gitu Oke Dan untuk semacam itu Juga strategi sendiri Yang dilakukan Untuk pemasaran Di tempat Pak Alek ini Untuk juga Produktivitas yang bagus Terus Berkesenambungan Itu mungkin Tentang kemitraannya juga Pak Itu Men siasati untuk Menjaga kualitas juga ya Iya Jadi pada waktu Kita bermitra Kita pastikan Mitra kita itu Kan harus untung Ya Untungnya gimana Ya kita harus taruh Genetik yang bagus Untuk mencetak F1 F2 Di mereka Kita panen Kita jual Karena Ya kita ketahui bersama Kalau kita sendiri yang Populasi banyak Menurut F1 F2 Beban biayanya Jauh lebih tinggi Daripada mitra yang produksi Tapi tetap Keuntungan yang terbaik Adalah dimiliki oleh mitra Kita cuma reseller aja Nah harapannya apa Ya di tengah Tide ketat gini ya Bimbingannya harus Sering ya Bimbingannya harus Malah Tidak boleh terputus Bimbingannya Karena kalau terputus Sudah harga jualnya mepet Kualitasnya jelek Nah itu Tidak bisa bersaing Jadi harapannya Bimbingannya harus Semakin dipepet Supaya Produktivitas di tingkat Petenak itu Maksimal Walaupun harga jualnya Kita juga dipepetin Sama-sama masih untung Sama-sama masih Maksimal Jadi kita tidak mengurangi Haknya dari Petenak Petenak mitra kita Kita turunin harga kita Tapi sama-sama Untung Lumintu Yang penting Untung dikit Tapi lancar Untuk perkembangannya sendiri Apakah itu juga Tergantung passion Masing-masing orang Antara Kalau suruh memilih Antara kambing bur Sama Domba dorper itu Sebenarnya Perbedaannya signifikan Mulai dari perawatan Dan nanti ujung-ujungnya Di hasil akhirnya Iya Jadi ini pertanyaan klasik Saya awal Pertenak kambing Bur Sekarang dorper Sebenarnya itu Tidak bisa disamakan Karena masing-masing orang Ada kesukaan sendiri-sendiri Ada yang suka Pelihara kambing Pedaging Tidak bisa dipaksa Untuk domba Ada yang suka domba Juga tidak bisa Dipaksa untuk kambing Nah kalau kita bicara segmen Jawa ini sudah 50% 50% Mungkin populasi Domba lebih banyak Sekitar Tapi kalau kita bicara Luar pulau Populasi kambingnya Jauh lebih banyak Jadi Bagi petenak Bur Lover Jangan putus asa Market Luar pulau Masih terbuka Lebar Masih banyak Sekali Yang dibutuhkan Karena apa Tanahnya juga masih Luas Jadi kalau kita bicara Era petenakan Pulau Jawa ini Sudah jenuh Sudah padat lah Masa depan Adalah di luar pulau Jawa Nah kita yang produksi Di dalam Ya kita bisa lempar Ke pulau Jawa Jadi Kambing domba Punya Keunggulan masing-masing Misalnya Kambing protein Lebih tinggi Tapi harga jualnya Kan juga lebih tinggi Domba Punya protein Lebih rendah Pakannya Tapi kan jualnya Juga lebih rendah Mungkin kalau Full blood Hampir sama Tapi intinya Pemeliharaan itu Tergantung dari Ketelatenan Jadi Patientnya sendiri-sendiri Ada yang patientnya Kambing Silahkan teruskan Jangan putus asa Justru kalau Saya melihat Semakin Sedikit pesaingnya Bisnis itu Semakin prospek Ya Contoh Kambing bur Harga lebih stabil Dibandingkan dengan Dorper Dorper lebih membudak Domba lebih membudak Maka harganya juga Lebih Kompetitif Kompetitif ya Ya Tapi kalau kambing Lebih enak Karena apa Karena Genetik lokal kambing Seperti Kambing Jawa Randu BPE-AN Itu Itu masih Belum tergantikan Ya Tapi kalau Domba Sudah sekarang Sudah Sudah Banyak orang yang Punya Domba cross Termasuk Prossexual Sudah bagus genetiknya Walaupun genetik lokal Ada Dombos Ada Monosobo Ini kan genetik Bagus semua Ada Batur Ya Produk lokal Lanhuta Bagus juga Nah itu kan Pesaingnya malah Lebih ketat kan Kalau Kambing Malah enggak ada Kalau susu Mungkin bisa pakai Sanen kan Jadi ya Masing-masing Daerah aja lah Terkait untuk Pengembangannya tadi Pak Ya varian-varian Itu Maraknya Domba-domba Kan Otomatis ada Dorper yang Kurangnya Integritas Pemeliharaan Atau entah Recordingnya Yang kurang jelas Dan juga Untuk Apa itu namanya Ada yang mengatakan Bahwasannya Ini full blood Kadang Ini bukan full blood Itu jadi Masih membutuhkan Banyak edukasi Khususnya untuk Pemula Tentang Bagaimana Recording yang Benar Khususnya Domba-domba yang Impor Ataupun Kamping-kamping Yang impor Seperti itu Ya Jadi Bagi Pemula Anjuran saya Sebelum Membeli Dimanapun juga Buka mata Lebar-lebar Buka telinga Lebar-lebar Mainkan jari Apa Googling Ya kan Oh Standart buri yang Benar itu Gimana Standart Doppelnya Gimana Venotipnya Dan sebagainya Baru Lihat Faham-faham Yang Bonafit Yang punya Recording yang Benar Dan sebagainya Baru Menentukan Pembeliannya Ya Harapannya Saya sih Semua bisnis itu Pasti ada yang Kurang tepat Ada yang Individu kurang tepat Nah Tapi itu Tidak Memutuskan Semangat kita Untuk Bertenak Saya dulu Di awal juga Banyak Beli ternak itu Di gelonggong Tapi apakah Saya putus asa Tidak kan Akhirnya Saya mencari Mencari Dan akhirnya Ketemu kan Supaya Tepat Sama Kalian kalau Nggak ketemu Apa namanya Farm yang tepat Yang mungkin Menjual Apa namanya Food blood Dengan pedigree Yang kurang tepat Ya cari aja Lagi Jangan putus asa Sampai Anda Menunggu tempat Yang tepat Bimbingan tepat Nah Bisa berproduksi Dengan baik Jadi Hasil Gini Orang bisa menipu Ternak yang dibeli Ya Jenis apapun juga Bisa dianggung full blood Atau bisa dianggung cross Dan sebagainya Gitu kan ya Istilahnya misleading Jadi ketidakakuratan informasi Tapi hasil anak-an Tidak bisa dibohongin Kalau full bloodnya Nggak bagus Ya istilahnya full blood Yaudah Tidak ada tuker Atau gimana Gitu Jadi jangan putus asa Bila Tahun ini Dapat barang yang kurang tepat Tapi secara fisik Nggak ada perbedaan Yang signifikan Kadang Pak Ada Pak Asal tahu Informasinya Banyak kok di Google Banyak Kak Kalau kita bicara Cari aja di Dorper Ship Society Australia Di SSA Itu ada kok Kriteria Dorper Itu yang bener gimana Ya kan Pedigree yang bener gimana Ada Cari aja di sana Berarti kalau Terlampau jauh Dari apa yang kita Sudah cari di Google Itu Nah itu Bagi pertanyaan Diduga Kita kan Nggak boleh nuduh orang ya Diduga kurang tepat Mungkin Apa namanya Pedigreenya Fleksibel Ya kan Kurang akurat Dan sebagainya Ya Semua kan juga Dari Pertanak ya Karena kan kita ini Ya namanya Seles ya kan Namanya petanak yang mau jualan Kecap nomor satu Ya Dorper saya selalu nomor satu Tapi Bagi petanak Pembeli Ya kan Bagi petanak yang Ingin menerima manfaatnya Ya Cari informasi Selengkap-lengkapnya Fami mau diujuk mana Siapa aja Cari informasi Nanti dari situ Terbuka mata Haris bener-bener Pinter Calon petanak ini Untuk menyeleksinya juga Betul Ya itu Belajar dari Google kok Dari Youtube ada Dari kalau nggak percaya Dengan petanak Indonesia Coba cari yang petanak Australinya Betul kan Informasi yang dari Australinya Banyak juga kok Itu Jadi sekarang itu Kalau Menyampaikan misleading informasi Gampang terbuktinya Fraud Gampang terbuktinya Barang palsu Gampang terbuktinya Sekarang ini Ya mungkin Satu kali ketipu Setelah itu kan bisa diperbaikin Cacat digital Cacat digital nggak pernah bohong Cacat digital nggak pernah bohong Ya mungkin juga tanya-tanya Sama temennya Apa juga lah Sharing-sharing Silahkan Dan kemungkinan nanti Kedepannya ini kan Mara kemarin Kambing bur Setelah kambing bur Ada Domba dorper Ada juga kemarin Ada awasi Sufok Dan lain sebagainya Apakah kemungkinan Kedepannya masih ada Varian-varian baru Yang Akan masuk ke Indonesia Seperti Kambing India Dan lain sebagainya Selama kambing domba Itu adalah Importasi selama Legal Saya dukung Tapi bagi Petenak Harus melihat dengan tepat Contoh Kita sudah membangun Industri dorper Begitu luar biasa Maju pesatnya Dari 2018 Sampai sekarang 5 tahun Meludak Banyak Berarti kan pesat Nah kalau kita adu Dengan tanah petik Yang kualitasnya sama 11-12 Ya Misalnya dengan Savok dan sebagainya Ya percuma dong Kita membangun Capek-capek Industri dorper Kecuali Berbeda Contoh Dorper dengan awasi Kan berbeda Ceritinya Yang satu perah Yang satu Pedaging Nah boleh itu Ya Tapi kalau Masanya 11-12 Dan belinya Karena rata Yang gak ada Habis-habisnya Akhirnya Kita beli Karena tren Kalau betenak Jangan karena tren Karena kalau Karena tren Habis Tren itu cuma Satu tahun Dua tahun Setelah itu Bisa berubah Bisa berubah Contoh Misalnya Mobil ya Yang gak pake Tren Tapi udah teruji L300 Betul kan? Tak lekang Yang mau menyanyi Harus lebih bagus Sama kan? Sama Dorper Yang mau menyanyi Dorper Harus sama Yang lebih tinggi Bukan karena Corak warna Kalau karena corak warna Tak lekang Sebentar aja Orang akan beralih Keselera semula Bur juga sama Ada juga Perah Juga sama Sanan udah teruji Ya Tak akan lekang Itu Mungkin ada Yang nyoba Genetik lain Ya mereka Kalau nyoba Kalau gak kuat Fundisinya Pendidianya Ya akan ditinggalkan Sebentar aja Karena orang Dimanapun juga Itu Kepingin Berhasil Dalam hal Betana Ada buktinya Dan buktinya Konstan Nah itu Genetiknya Yang bisa Dibetang jawabkan Jadi jangan takut Bingung Ada Saufok Mungkin ya Ada Teksel Mungkin ada Apalah Lihat dulu aja Kalau Dia ada lonjakan Dari Genetik sebelumnya Itu boleh Tapi kalau 11-12 Ya tinggal pilihan Apalagi Kalau sama persis Jangan merusak Yang sudah kita rintis Indonesia Sudah merintis Populasi Dorper Sudah begitu banyak Bagus kan Crossnya Sudah bagus Sudah teruji Ya pertahankan Kita aja Cross Apa Awasi Juga Mulai merintiskan Mulai banyak populasi Sanen juga kan Sudah teruji Sudah kelihatan kan Sekarang Gimana caranya Memproduksi Saperai yang Populasi Susunya Atau produksinya Lebih meningkatkan Sudah teruji Mau genetik apa lagi Masa mau genetik Semi Atau apa Kalau gak teruji Maksud apa Pertahan aja Jadi lebih Dalam artian Kedepannya Lebih baik Memperbagus Atau memperbaiki Ya sudah ada Jangan latah Jangan latah Kalau latah Gak ada habisnya Karena Pemain baru itu Kadang-kadang juga Kepingin nyoba Waduh Saya kepingin Mega genetik baru Misalnya kan ya Ada Sanen Mau tegembek Misalnya Supaya nanti Semua cari tegembeknya Ke saya Ya gak habis-habis ya Ya kan Sanen ditinggalin Padahal Sanen kan udah Capek-capek Kita melihara Udah dapat risetnya Ya itu aja Yang penting sekarang Sebenarnya bukan Perkat genetik baru-barunya Tapi apa Genetik yang sudah Proven Terbukti Itu kita bertahankan Dan tetap Memperbaiki Untuk kualitasnya Nah Setelah bertahan Ayo Kita pertimbangkan Untuk menaikkan Produktivitasnya Itu aja Upgrading Misalnya Sanen yang sudah ada Cenu dari Australia Sanen langsung dari Swiss Nah itu saya Setuju Cari genetik lain Dari Belanda Setuju Ya kan Dorper misalnya Dari mana Misalnya dari Negara lain Begitu Atau Upgrading Pake type 5 Kawinnya Type 4 Kawinnya Begitu Jangan Yang sudah bagus Diaca-aca Mulai darunan lagi Nanti kembali lagi Kembali lagi Capek Gak maju-maju Siap Gak maju-maju Baik Pak Alek Ini terima kasih banyak Yang sedikit ini Sudah mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Berkah bermanfaat Untuk peternakan Indonesia Pada umumnya Dan khususnya Di Kambing Burja Dan Domba Dorsip Malang ini Insya Allah kita jumpa lagi Di lain waktu Dan lain kesempatan Ada kata-kata Yang mau disampaikan ini Untuk menambah semangat Teman-teman ini Ternyata Kambing Bur Dan juga Domba Dorper Itu masih Sangat-sangat Menjadi primadona Dan terbuka Pasar yang sangat luas ini Iya Intinya Pertanak Apa Yang mengroskan Jangan putus asa Karena sudah Dari awal kan Saya ingatkan Harganya pasti terkoreksi Tapi bukan Potensinya terkoreksi Potensinya masih besar Harga mungkin terkoreksi Tinggal kita sekarang Gimana caranya Memaksimalkan perawatan Ya Jadi jangan putus asa Mengenai harga Karena Kalau kita bicara Satu peternak Butuh satu jantan Full blood Maka sebenarnya Peluang besar Untuk memproduksi Cross Jadi kebutuhan Full blood Jantan itu Masih besar Asal Kita juga Mencetak Atau Mencreate Peternak-peternak Emorusi cross Kebutuhan cross Sangat-sangat Banyak Kalau full blood Mungkin seperti gunung es Hanya ujungnya aja Karena Satu jantan Butuh 25 Prospek mana Pelihara jantan Atau pelihara petina Petina dong Karena kebutuhan Masing-masing peternak Satu jantan 25 Satu petenak Beli satu kali Jantan bur Selesai Beli petina Lokalnya 25 Berkali-kali Karena kepingnya Populasi banyak Jadi jangan putus asa Semangat Ternak Jenetik unggulan Cos Jantan buruk Joe Boss